Intro Hubungan Amerika Serikat dan Rusia terus memanas Terutama setelah belakangan ini Badan Keamanan Federal Rusia alias Rusia Federal Security Service menuding Amerika Serikat dan Apple Bekerja sama untuk melakukan kegiatan spionase terhadap kegiatan rakyat Rusia Tudingan itu mengacu pada ribuan ponsel merek iPhone yang digunakan warga Rusia di retes Informasi peretasan itu disampaikan oleh perusahaan keamanan asal Rusia Kaspersky Lab Kaspersky menyebut belasan perangkat milik karyawannya adalah yang terdampak dalam operasi peretasan iPhone tersebut Berita yang dilansir dari Reuters pada Sabtu 3 Juni menyebutkan bahwa FSB menyatakan bahwa ada sekian ribu perangkat Apple telah terinfeksi software mata-mata tersebut Termasuk di dalamnya iPhone milik para pelanggan dalam negeri Rusia dan diplomat asing yang berbasis di Rusia dan negara pecahan Uni Soviet lainnya Apa tuduhan FSB itu bisa dipertanggungjawabkan? Hingga saat ini FSB belum bisa memberikan bukti bahwa Apple bekerja sama atau mengetahui kampanye mata-mata yang dituding dilakukan oleh Amerika ini Selain itu, Apple dalam pernyataannya membantah tudingan FSB Apple menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah bekerja dengan pemerintah manapun untuk memasukkan backdoor ke produk Apple apapun dan tidak akan pernah Terima kasih telah menonton